Oke, keluar disini, Heritage Tree. Setelah saya searching, ternyata jenis pohon ini sejenis pohon beringin, Vingus, Belatica, atau Elastica. Nah, jadi ini yang saya temui di area lobby dari Hotel Padma Legian Bali. Hotel ini menjaga salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, ada kearifan lokal apa saja yang ada di Hotel Padma Legian Bali ini? Yuk ikuti saya. Halo Pak, selamat datang di Padma Legian. Ya, dengan Ambitek, dengan Arief Ambitek. Bu, mungkin kita bisa langsung saja tur ke di Hotel Padma ini ya, Bu ya? Oke, Mari, silakan. Oke, siap. Oke, jadi ini sendiri area apa nih, Bu? Ini area lobby kita. Area lobby ya, Bu ya? Kalau konsep Padma sendiri, kita memang mengambil tradisional kotemporary balinis. Oke. Jadi kita kombinasi antara bata Bali, bahan-bahan alam, sampai ke kamar-kamarnya juga, kita pakai bahan-bahan yang natural. Ini ya, jadi banyak-banyak penggunaan kayu juga ya, Bu ya? Nah, ini ada artwork-artwork seperti ini juga. Ini kita kerjasama dengan artis lokal. Oke. Kebetulan memang yang bikin patungnya GWK, nah ini adiknya. Oh, ini ya. Kalau yang sebelah sini, ini namanya The Daily, salah satu restoran kita. Ya, untuk tamu-tamu bisa enjoy cake, coffee, atau afternoon tea, kayak gitu-gitu sih, lebih ke light bites. Sementara kalau yang di depan kita ini, Bu? Nah, kalau di depan kita ini ada namanya Don't View Restaurant. Ini main restaurant kita untuk breakfast. Kapasitasnya juga cukup besar. Oke. Di sini surrounded by garden, terus ini bisa open juga untuk dinner. Bu, ini mungkin bisa dicatakan, Bu, lagi high season, dan mungkin yang banyak menginap itu kebiasaan tamu-tamu dari mana aja, Bu? Iya, kebetulan di bulan Juli ini kita, okupansinya lagi cukup tinggi ya, karena kebetulan juga masih meliburan sekolah. Betul, betul, betul. Kalau tamu-tamunya sendiri, kita kebanyakan masih dari Australia, baru diikuti dengan tamu-tamu dari Indonesia, dari Asia lainnya, dari Eropa juga ada. Average bisa berapa tamu, Bu, kalau misalnya sekali stay mereka itu pas di high season ini, Bu? Kalau misalkan okupansi, kita bisa sampai 100%, Pak. Terisi semua berarti, Bu? Terisi semua, iya, dari 437 kamar. Nuansanya sangat asil dan tropis sekali, Bu, ya? Iya, jadi ini salah satu keunikan dari Padmarusut Legend juga ya, Pak. Kita konsepnya kan resort, jadi kita bangunannya di sini, kamar-kamarnya itu berbetul chalet, seperti ini. Jadi, atas-bawah, untuk group five-nya sendiri, kita ada 16 tipe kamar. 16 tipe kamar, dengan luasan berapa? Luas area hotelnya sekitar 6,8 hektare. Biasanya kalau taman-taman di Padma, memang kita hiasi dengan berbagai macam artwork. Ya, ini salah satunya artwork patung sapi, sama icon logo Padma sendiri yang terinspirasi dari bentuk bunga lotus. Bunga lotus? Karena Padma itu artinya sebenarnya lotus ya. Jadi, bunga lotus itu atau teratai, dia bisa hidup di mana saja. Oh, itu yang jadi filosofinya ya? Filosofinya seperti itu. Kita mau ke arah pool, kita ke main pool dulu di sini. Yang pertama, kita ke main pool. Main pool, oke. Jadi, main pool ini Olympic size. Oke. Bisa puas bolak-balik-bolak-balik berenang, areanya juga cukup besar, dan di sekitarnya itu kita juga taruh banyak sun lounge share untuk tamu bisa sun bedding, bisa enjoy minuman, makanan. Apa ya, Bu, yang menjadi keunggulan sendiri, Bu? Mungkin yang pakaiannya, yaudah tamu-tamu, mendingan gue menghabiskan waktu di sini daripada misalnya mungkin di pantai atau segala macam, Bu. Kalau di sini, pastinya nyaman karena di dalam resort ya. Ravosnya juga terjaga ya, Bu, ya? Kita pakai water salt chlorine system, lebih natural, jadi airnya juga terasa lebih ringan. Terus, kita ada sun camp bar, di mana tamu juga bisa langsung enjoy minuman, terus bisa order makanan. Oke, ini seperti kita lihat juga dekorasinya sangat menarik ya, Bu, ya? Ada air mancur juga. Iya, ada air mancur. Ini cek cek buat anak-anak sih, kayaknya, Bu, ya? Iya, ada kids pool-nya juga di sini. Iya, iya, iya. Ini sekarang kita ada di mana, Bu? Ya, sekarang kita lagi ada di Infinity Pool, ini adults only. Di sini anak-anak di bawah 17 tahun. Itu diperbolehkannya, Bu, ya? Iya, oke. Kalau misalkan untuk kenyamanan tamu, pastinya kita menjaga kualitas juga ya. Kita mau memberikan yang terbaik untuk tamu-tamu kita. Jadi, ini kebetulan kita lagi ada di pool, ini ada sunbed. Warnanya juga kita sesuaikan dengan alam, jadi dekat dengan pasir, dekat dengan pantai. Kita pakai warna beige, ini juga baru kita ganti kebetulan panam sampai 7 bulan yang lalu, supaya perawatannya tetap terjaga. Walaupun 6-7 bulan yang lalu, dan kita kan lokasinya bisa dilihat sendiri, kita berberkatan sekali dengan pantai, terus areanya juga banyak matahari ya, terus kita banyak tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon yang cukup rindang juga di atasnya. Jadi, kadang terkena getah pohon, terkena sinar matahari langsung yang terpapak cukup lama, dan angin laut, sampai ke sunblock dari tamu, terus mungkin saus-saus makanan, dan juga kan kadang suka nempel di salon chairnya, tapi ya kondisinya masih getamin dan cukup baik sih. Nah, sekarang yang kita lewati sebelah kiri ini namanya Tenkai, dia specialty in Japanese Nikkei restaurant, jadi dia ada tepanyaki, ada alakar juga, makanannya, namanya jenisnya Japanese Nikkei, itu combination of Peruvian and Japanese. Oke, jadi tadi dari tempat sembahyang ya Bu, ya? Iya. Ini kita lagi mau menuju ke Lagun Pool, nah di Lagun Pool ini juga kita punya restoran, namanya The Barong, The Barong Pool Bar and Cafe. Ini kolam berenang, Bu? Ini namanya The Lagun Pool, jadi panjangnya itu sekitar 104 meter dari ujung ke ujung, dan ini ada tipe kamar yang bisa akses langsung ke kolam berenang. Oke, jadi tamu yang mengenai bisa langsung menikmati si Lagun Pool ini sendiri, Bu, ya? Betul, namanya tipe kamarnya itu Lagun Access Pool, jadi punya langsung akses ke kolam berenang. Terus di bagian ujung juga ada kolam untuk anak-anak, di situ juga ada artwork ikon-ikon Bali, itu namanya Barong, itu juga kita kerjasama sama lokal artis di Bali untuk bikin artworknya, menggunakan material-material yang dekat dengan alam, seperti batu-batu atau semen, seperti itu. Terus di sini ada tipe kamar, namanya family room, jadi ini area khusus untuk family, karena market-market kita juga sangat banyak dengan family. Jadi di semua kolam berenang kita, kita menyediakan salam share, semua berbahan kulit sintetis, itu semua sama, karena areanya juga kebetulan outdoor, jadi tantangannya juga sama ya. Pembersihannya satu hari sekali, perawatannya juga lebih mudah ya. Sekarang kita lagi ada di area extensionnya Partners Legian, di area Greenfield namanya. Terus di luasnya sekitar 2 hektare, di sini kita menyediakan banyak activity outdoor, seperti golf, archery, terus di situ ada flying trappist, terus di sini juga ada paintball area yang juga terbuka untuk umum, terus untuk anak-anak juga bisa namanya gel blaster. Iya, blaster, oke. Sedangkan di area ini kita ada kids garden untuk activity anak-anak outdoor, kemudian di sebelah sana juga ada kitchen garden, di mana kita menanam sayur atau kayak menyediakan herbs dan lain-lain, sama ada mini farm dan mushroom hut juga. Ini kalau activity-nya untuk in-house guest, untuk tamu-tamu yang menginap, tapi untuk paintball itu terbuka untuk umum. Mungkin Bu Jessica ada yang bisa disampaikan ke pemirsa MBTPP terkait layanan atau juga fasilitas apa saja yang bisa dinikmati selama menginap di Hotel Fatma India. Oke, untuk teman-teman yang mau stay di Fatma Resort Legian bisa cek di website kita www.fatmarresortlegian.com Atau best rates-nya juga bisa dicek, kita baru launching mobile apps namanya Fatma Hotels App atau di social media Instagram, Facebook itu at Fatma Legian. Oke, siap. Terima kasih Bu Jessica sudah diajak tuh. Semoga jatuh sedikit buat Fatma ya Bu ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih Bu. Oke Metclovers, itu tadi hotel tour kita bersama Bu Jessica dari Fatma Legian Bali. Semoga video ini menginspirasi, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!